Backlink itu sangat bermanfaat bagi seorang pebisnis online maupun bagi seorang youtuber. Kenapa? Karena dengan proses backlink dan re-backlink, itu akan menghasilkan performa dari websitenya dan performa dari channel youtubenya meningkat. Tujuannya tentunya adalah monetize ya. Bagaimana sih sebenarnya teknik backlink dan re-backlink yang sebenarnya? Kita lihat yuk! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah... Opi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, saya Halim. Selamat datang kembali di Meet Time to Change. Kali ini saya akan melanjutkan informasi saya tentang backlink. Kemarin saya berbagi informasi tentang backlink dengan menggunakan wishleaser. respon alhamdulillah, alhamdulillah sangat baik. Pagi ini saya akan melanjutkan kenapa saya harus menggunakan backlink. sebelum dimulai, mari kita berdoa terima kasih telah menonton! Mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga covid segera pergi dari Indonesia. Banyak sekali rekan-rekan saya yang bertumbangan berjuang melawan covid. Semoga mereka dimaafkan segala dosanya. yuk berdoa terlebih dahulu yuk... Amin. Terima kasih waktunya. Langsung menuju ke tablet saya. Di tablet saya, saya tidak lagi berbicara menjadi Raja Benua Asia, tetapi saya akan berusaha menjadi seorang Raja Youtuber. Bukan lagi Raja Benua Asia, Raja Youtuber. Dari seorang Youtuber pemula tentunya. Caranya adalah dengan membangun backlink. Kali ini saya hanya menggambar tiga saja, tiga backlink utama. Sebenarnya banyak sekali untuk di level satunya, di tier satunya. Kali ini saya menulisnya dalam bentuk blogger, semua ada alasannya. Blogger, Tumblr, Wordpress, DLL, DSB ke kanan. Saya tidak jelaskan detail. Saya hanya menjelaskan bahwa blogger saya wajib dilakukan rebacklink. Di rebacklink ke Whistler, contoh. Di rebacklink ke Flickr, Pinterest, Twitter, Medium, dan lain sebagainya. Harus dilakukan rebacklink. Baru kemudian dari tier 2 saya ini, langsung di backlink ke GSA Search Engine Ranker dengan cara yang sangat brutal, it's okay. Itu luar biasa. Kalau seandainya kita melakukan backlink brutal di GSA, nanti saya bagikan trik-triknya. Hari ini saya mau menjelaskan kenapa harus di rebacklink. Langsung masuk ke contohnya. Saya lihat terlebih dahulu backlinknya dari blogger. Blogger itu punya grupnya Google. Dan di sini nilai page ranknya itu 95. Dengan backlinknya sebanyak 13.187.000.000. Sudah wow. Luar biasa. Kemudian saya tak membuat blogspot. Membuat blogspot dengan nama, saya gak hafal ya. Saya buka aja punya saya. Ini, ini adalah blogspot saya yang baru dibuat tanggal 12 Juni kemarin. Domain ratingnya 0. Backlinknya 0. Referring domainnya 0. Dan saya meningkatkan kunjungan hanya dengan menggunakan iklan. Satu pertanyaan. Sekuat apa saya melakukan iklan terus-menerus? Oke, kalau seandainya ada nilai hasil tambahnya, kenapa saya harus beriklan terus? Boleh dong saya meningkatkan nilai page rank dari blogspot saya dengan menggunakan backlink sehingga saya lebih hemat pengeluaran iklannya. Ya, itu tujuannya. Jadi, balik lagi ke gambaran saya. Jadi, kenapa blogger saya, saya backlink. Kemarin saya buat wishleaser. Kita lihat seperti apa wishleaser. wishleaser nilai page ranknya 73. Bagus. Dan backlinknya ada 4,7 dan lain sebagainya 4,7 juta. Besar sekali dengan referring domainnya juga 38. Dan backlinknya nilai do follow-nya 83%. Bagus. Sekarang kita lihat channel saya yang ada di wishleaser seperti apa. Ini channel saya yang ada di wishleaser. Hanya 11. Mau dibanggakan apa angka 11 ini? Nggak ada apa-apanya. Satu-satunya cara agar supaya ini meningkat hasilnya, itu harus di backlink. Dengan melakukan rebacklink, angka ini akan naik. Bergeser terus, mungkin bisa menembus 50 dan lain sebagainya. Sehingga meningkatkan juga performance dari YouTube saya. Saya balik lagi ke tablet saya. Jadi intinya, blogger saya itu akan naik peringkatnya setelah didukung oleh Wishleaser, Flickr, Pinterest, Twitter, Medium, dan lain sebagainya. Ke kanan terus. Nilai peringkat di sini, yang berwarna hijau, kelompok yang berwarna hijau, itu akan naik karena dilakukan GSA Search Engine Ranker. Yang dilakukan, kata saya tadi dilakukan dengan cara yang brutal. Dilakukan dengan brutal, ini naik, ini naik, dan YouTube pun naik. Demikian juga kalau seandainya dilakukan brutal, Tumblr naik, YouTube naik. Akibatnya monetize pun insya Allah juga bagus. Tapi apa tujuan saya kalau saya pribadi? Apa sih tujuan saya masuk ke dunia YouTube? Apakah karena monetize? Jawaban saya, ya, memang salah satunya monetize. Karena siapa sih yang tidak suka duit? Tapi ada tujuan lain yang lebih besar dari sekedar monetize. Ini grafiknya, gambarnya. Tujuan saya memang monetize. Tapi tujuan akhirnya adalah bisnis online saya. Saya akan promosi produk bisnis saya dengan menggunakan YouTube. YouTube, kemudian saya jelaskan produk saya seperti apa. Banyak yang nonton, banyak yang tertarik. Insya Allah beli. Kemudian saya wawancara customer saya buat testimoni produk saya. Menjadi bagus dan banyak yang tertarik, pasti beli. Karena dengan menunjukkan kualitas produk saya dan menunjukkan customer saya yang tertarik dengan produk saya, menyebabkan nilai jual produk saya akan naik. Jadi dengan menggunakan YouTube, saya punya dua penghasilan sebagai monetize, yang memonetize YouTube, dan yang kedua adalah bisnis online saya. Oke, bagi rekan-rekan yang memiliki bisnis online, mau jualan online atau apapun, segera, saran saya segera masuk ke YouTube. Karena di sana ada dua keuntungan besar, monetize dan penjualan pun juga meningkat. Demikian informasi saya yang menjelaskan tentang kenapa kita harus melakukan re-backlink. Selanjutnya, backlink-backlink berikutnya akan saya share teknik-tekniknya, cara-caranya, agar supaya nilai YouTube kita meningkat, jualan online kita pun juga meningkat. Demikian ya rekan-rekan semuanya, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena sangat penting sekali kesehatan pada saat-saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Terima kasih telah menonton!